Intro Pudis, ini dia nih jajanan yang sempet bikin bule geger Soalnya dapurnya bisa gas, ngeng banget kemana-mana Ya, somai keliling yang pake motor kayak begini nih Pudis Gak cuma somainya, tapi gerobak sama dapurnya juga diangkut Canggih banget ya warga plus 6-2 tuh emang kalo soal inovasi Kreatif bener Nah, salah satu somai keliling yang hits banget di LA alias Lenteng Agung Kalo lagi gak keliling, ya sukanya mangkal di seberang stasiun UP nih Pudis Hai Pudis, sekarang saya ada di daerah stasiun Universitas Pancasila Nah, tempatnya ini bisnis rame banget dan ini banyak jajanan-jajanan Tergugah banget ini kayaknya, tuh kalo diliat-liat memang semuanya pada menuju kesana nih Yaitu, waduh belum tau, kita langsung kesana yuk, ayo, ayo, ayo Buat Pudis, akam si LA atau angker-angker stasiun UP nih ya Somai ini jadi penyelamat banget sih saat perut lagi lapar ya kan Secara udah lalazis, ngenyangin, harganya recep pula 10 ribuan doang Pudis, wah CS banget lah ya sama dompet dan perut nih Wih, 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 pas dandangnya dibuka, auto BM somai banget nih kita dibikin ya Bikin panjang senggercep buat pesan porsi komplitnya Dari buka jam berapa sampe jam berapa? Dari jam 12 sampe jam 10 Biasanya kalo seharinya tuh berapa porsi abisnya mas? Kalo kita per kilo Oh per kilo? Ya kita bikin 16 kilo sehari Oh 16 kilo, ini rame banget ya mas ya disini ya? Iya, iya Catert nih Pudis, namanya Somai Hore Somai legend yang udah jualan 30 tahunan dan sekarang dilanjutkan sama generasi kedua Mantap! Spesialnya Somai disini tuh udah pasti di bumbu kacangnya Beda sama lapak somai yang lain Yang kalo mau pedes, kudu banjir soal sambalnya dulu kan Nah, bumbu kacangnya Somai Hore ini udah pedes punya Pudis So, udah garansi pedes tanpa racik-racik lagi lah pokoknya Mas, udah berapa lama disini mas? 30 tahun Wuuuh, 30 tahun Yang legend biasanya gak ngecewain ya Pudis Nah, mumpung somai udah di tangan Langsung aja yuk kita buktikan keendelan somai legend ini Memang bener Pudis Ikannya berasa Gak cuman kaleng-kalengan doang Tekstur somainya itu ikannya emang berasa banget Bukan dari tepung semuanya Ikannya bener-bener berasa Fix ya, maka raci approve nih Pudis Karena endelnya sesuai sama reputasinya Bumbu kacang pedesnya emang no play-play loh Kawin banget sama somainya Yang asli nih ikannya Enak Enak Coba Ini bener-bener enak Pas banget jam-jam segini makan somai Bada Ini suporsinya tadi itu 10 ribu kalau gak salah Di Biar Pudis makan BM sama somai hore ya Langsung aja kita denger kesaksian lazis dari salah satu pelanggannya Pak Syarif warga Cibinong ini sering banget mampir ke stasiun UP Dan gak pernah absen buat jajan somai hore ini Jajan somai check kita lanjut di hunting yang lain nih Pudis Hmm itu tutu-tutu Pudis yang disana tuh kayaknya Wah ini mah udah pasti jangan dikasih loh Ada otak-otak 10 ribuan Pudis Seporsinya berapa disini? 10 ribu 10 ribu isi berapa tuh? Isi 8 Isi 8? Ini boleh saya nyobain gak? Kipas-kipasnya Boleh ya? Wah Meski harganya receh otak-otak ini asli pake daging ikan tenggiri loh Dan karena udah mateng bahkan bakarnya sebentar aja sampe otak-otaknya anget Disini juga ada pempek mini bakar loh Pudis Wow kalau ada yang gurih-guri anget depan mata gak boleh lama-lama ya Pudis Langsung sikat Nyi Dia lembut Terus gak tepung aja Dan bumbunya ini memang kental Kerasa kacangnya Kacang tanah benas ya? Kacang tanah ya? Kacang tanah Ini bumbuin pake bumbu Masakan Ini campurnya enak Ditambah kecap Kenyal, gurih, and fishy Gak heran ya Kalau gak eling-eling Aduh bisa-bisa ngabisin otak-otak sampe segunung nih kita Pudis Karena emang senagi itu Apalagi kalau makannya sambil liatin orang lalu-lalu kayak begini Wah makin gak berasa deh tuh Kalau udah habis 10 biji aja Nah, ngomong-ngomong nih Kalau pempek mini bakarnya gimana tunjir rasanya Ajib juga gak? Biasanya kalau pempek gini yang ada otak-otaknya Jadi itu mengeras Yang sudah lama digoreng Terus akhirnya mengeras Dan ini gak Dia udah terlalu lama Digoreng mungkin di rumah Mungkin ya Kalau saya nilai Ini rembut banget loh Ini asib-asib enak Someh otak-otak dan pepek mini-nya udah ditakis Oke sekarang waktunya kita legain tenggorokan yuk Pake es tebu murni Buh ajib bener ya Ini ya foodie Saking larisnya si es tebu ini tuh Udah ada yang ready satu teko dong Biar sat-sat-sat gitu Gak perlu anti-dolamak Dan takut ketinggalan kereta Dan terjadinya aman kan Tadi tebunya sudah jadi Udah di teko Tinggal dituangkan Memang gak perlu dikasih gula segala macem ya Ini udah manis ya Itu foodie Kita tuangin ya Pas banget Satu cup Es tebu Food fact nih foodies Buat kalian yang lagi stres dan banyak pikiran Coba deh minum air tebu Karena si manis menyugarkan ini Mengandung senyawa polifenol Yang dapat membantu meringankan stres loh Terus kandungan asam glikolatnya itu Bisa memberikan efek antioksidan pada kulit kita Bisa juga membantu mencugah radang dan infeksi kulit Wih mantep banget ya Maulah kita ya Bang kosen bang Dan yang lebih bahagianya lagi nih You know what Katanya bisa bantu mengurangi tanda penuaan dini juga loh Aih mantep bener Kalau gitu nambah lagi lah bang Si tebu ini memang manis banget loh Jadi tidak perlu pakai gula lagi Bang sudah manis Wah memang pas banget Sudah kenyang Minum tambah es segar-segar tebu Wah luar biasa Oke foodies makan receh Menu boleh receh Rasanya gak recehat Lazis Jangan lupa like